Sedikitnya 15 orang Kepala OPD di Kabinet Jambi Mantap yang sudah menjabat selama 5 tahun akan dievaluasi oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Agustus mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris akan segera mengevaluasi para penjabat pimpinan tinggi beratama sekelas Eslon II yang menduduki posisi Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini dipastikan Gubernur Al-Haris selesai pelantikan 4 pejabat Eslon II Pemprov Jambi pada Rabu 25 Mei malam di rumah dinas Gubernur Jambi. Gubernur memastikan ada 15 Kepala OPD yang akan dievaluasi pada Agustus mendatang. Selama ini diketahui Gubernur Al-Haris bahwa belum sepenuhnya merombak Kabinet Jambi Mantap karena terkendala aturan atau regulasi yang tidak boleh mengganti pejabat di bawah 5 tahun masa jabatan. Ada lebih kurang 15 Eslon II yang sudah mencapai 5 tahun dalam jabatan. Saya akan evaluasi juga, Pak. Karena undang-undang mengamanahkan bahwa 5 tahun duduk di jabatan itu, ini mesti dievaluasi. Evaluasi untuk boleh diganti orang baru atau boleh diganti orang baru. 16 OPD berarti semuanya, Pak. Iya, masih ada OPD yang 5 tahun semuanya. Tak hanya pejabat Eslon II Pemprov Jambi, Gubernur Al-Haris juga mengatakan akan melanti Kepala Sekolah SMA, SMK dalam waktu dekat. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.